Bangun rumah gak perlu pake IMB lagi, bener gak sih? Ternyata sejak 2021, IMB berganti nama menjadi PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Berikut perbedaan IMB dan PBG. Yang pertama, dari segi permohonan izin, IMB harus diurus sebelum mendirikan bangunan. Sedangkan PBG bisa diurus saat proses atau setelah pembangunan. Yang kedua, dari segi pelaporan fungsi bangunan. IMB wajib melaporkan fungsi bangunan dan jika ada perubahan fungsi dan tidak melapor, maka tidak ada saksi. Sedangkan PBG wajib melaporkan fungsi bangunan, terdapat opsi fungsi campuran, dan jika tidak melaporkan perubahan fungsi, maka akan dikenakan saksi. Yang ketiga, dari segi syarat bangunan. IMB membutuhkan pengakuan status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak, status kepemilikan bangunan, hingga izin mendirikan bangunan. Lalu ada pula syarat teknis berupa tata bangunan dan keandalan bangunan. Sedangkan PBG hanya mensyaratkan perlunya perencanaan dan perancangan bangunan sesuai tata bangunan, keandalan, hingga desain prototipe atau perwarupan. Ada yang sudah pernah urus PBG? Spil ceritamu di kolom komen dong! Bersambung Terima kasih.